Halo teman-teman, hari ini aku mau ngobrolin soal FGD atau Fokus Group Discussion. Fokus Group Discussion adalah suatu diskusi kelompok kecil untuk memecahkan satu masalah. Beberapa hal yang dinilai itu adalah emosi kita, komunikasi kita, inisiatif kita, dan analisis kita. Nah, disclaimer pada konten kali ini, aku akan membagi pengalamanku pribadi waktu aku mendaftar di salah satu perusahaan, multinational company, dan BUMN. Dan alhamdulillah keduanya diterima. Nah, tapi tetap milih salah satu ya, jadi aku sekarang bekerja di BUMN. Nah, ada tips yang ingin ku bagi, sekarang aku membuat satu singkatan ya, namanya KAKIW. 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 Bukan KAKIW, dus ya. Jadi KAKIW, ingat-ingat. KAKIW, biar gampang aja. Nah, K yang pertama itu adalah KALEM. KALEM. Atau TENANG. Biasanya kalau mau FGD, apalagi offline, sepengalamanku itu situasinya tegang, terus kita kayak kadang-kadang jipper gitu ya, takut. Apalagi ketemu teman-teman yang lulusan dari luar, dari Boston, misalkan dari, kalau ketemu teman-teman dari mana lagi nih, dari Harvard gitu ya, takut. Kita melamar perusahaan yang besar nih. Dan benar, ketika di sana itu ketemu sama teman-teman yang, wow, dari luar gitu. Kita lulusan dari dalam. Tapi itu, jangan sampai menjadi masalah gitu. Jadi, tetap tenang. Kita tetap kenalan. Kenalan sama teman. Namanya siapa, dari mana, background-nya apa. Kalau udah tahu, kita akan lebih tenang. Nanti itu akan berguna saat kita FGD. Memanggil namanya, terus berbagi peran, kayak gitu. Analisisnya tentang satu perusahaan yang menghadapi serangan dari perusahaan lain. Nah, itu bisa kita berbagi peran. Jadi, kalem. Kalem juga berguna saat kita FGD. Yang salah satu kita dinilai adalah emosi ya. Nah, kalau kita kalem nih, kan emosinya juga bisa dikontrol. Jadi, penilai akan melihat bahwa, oh, ini nanti kalau udah diterima saat rapat juga akan kalem. Memberikan problem solving, nggak emosi gitu ya. Yang nggak bisa disanggah gitu, nggak bisa menerima orang lain kayak kita. Jadi, K yang pertama itu adalah kalem. Nah, sekarang kan KQ tadi. A, analisis. Di FGD itu akan diberikan satu masalah yang kita harus analisis. Biasanya di 20 menit pertama, kita harus menganalisis itu atau 30 menit lah ya. Itu menganalisis pembaca itu dengan cepat. Dan kita menganalisis misalnya dengan SWOT atau apa, main building block dan sebagainya. Pokoknya, kita menganalisis dan mengetahui masalahnya sebenarnya apa dan jawaban kita apa. Nah, selanjutnya setelah jawaban kita tahu dengan analisis yang tadi, usahakan menggunakan tools-tools ya. Ada FISBON misalkan atau SWOT atau 9 building block atau industrial value chain analysis, 4C porter dan sebagainya. Nah, itu bisa membantu teman-teman memberikan nilai yang lebih karena ada analisis yang menggunakan tools-tools gitu ya. Terus selanjutnya, itu adalah komunikasi. Jadi, KQ tadi, K-nya yang selanjutnya itu komunikasi. Komunikasinya dengan baik dan santun. Jadi, ketika teman-teman FGD itu akan berhadapan dengan 7 atau 10 orang gitu ya, dari berbagai latar pendidikan, latar, sorry, mungkin suku gitu ya. Jadi, ada kebiasaan orang-orang misalnya dari timur seperti ini, dari wilayah Sumatera seperti ini, kayak gitu-gitu. Nah, kita akan dihadapkan dengan orang-orang lain yang mempunyai karakter masing-masing nih. Nah, teman-teman harus mengendalikan diri sendiri. Jadi, control what you can control. Jadi, kendalikan emosi kita sendiri. Pertama, kita bisa mengungkapkan pendapat kita. Lalu, mendengarkan pendapat orang lain dengan baik. Kalau perlu dicatat, sambil melihat, dicatat apa poinnya. Mereka membicarakan key poinnya ini. Jika teman-teman setuju, maka teman-teman bisa menjawab, Ya, aku setuju dengan idenya si A. Menurut aku, bla bla bla, sesuai data ini, 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 ide A ini brilian, gitu. Jika idenya itu merupakan sesuatu hal yang menurut teman-teman melenceng dari problem, Teman-teman bisa menyampaikan ide A itu seperti ini, sudah, sudah bagus. Akan tetapi lebih bagus lagi ketika kita gini, 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 sesuai dengan problem kita. Nah, kayak gitu. Jadi, kita bisa juga menerima pendapat orang lain dan meng counterpart pendapat dengan baik. Nah, selanjutnya I. Ini sangat penting, itu inisiatif. Jadi, teman-teman saat FGD diperlukan inisiatif. Inisiatif itu ditunjukkan dengan kemauan teman-teman. Misalkan, yuk kita mulai pembahasan ini dengan membahas poin nomor satu dari soalnya. Nah, seperti itu sudah inisiatif. Selain itu, inisiatif juga bisa menawarkan, Hey, teman-teman, biar agak terkontrol, gimana kalau kita berbagi peran di FGD ini. Nah, itu kan sudah menguap pendapat. Siapa yang ingin menjadi ketua? Jika tidak ada yang mau menjadi ketua, Boleh aku menjadi ketua agar ini terkontrol? Dan aku membutuhkan volunteer. Yaitu teamkeeper dan not to line. Misalkan seperti itu. Nah, selanjutnya, Yang W tadi, W, K, Q, W, W, W-nya itu adalah waktu. Jadi, teman-teman harus pintar-pintar membagi waktu. Satu jam, biasanya, FGD diselenggara kan, Teman-teman hanya diberikan waktu 40 menit, Misalkan untuk melakukan FGD atau 30 menit. Dengan ada 10 orang disitu, Untuk bergantian, Berbicara itu, teman-teman hanya mempunyai waktu berapa menit tuh? Sedikit sekali ya. Jadi, 3 menit misalnya, 1 orang, kalau 10 orang, Dalam waktu 30 menit. Teman-teman harus benar-benar aware tentang waktu ini. Jadi, Runtut dari pertanyaan pertama, Kedua, ketiga, Dan konklusinya apa? Menjawab permasalahan yang benar-benar ditanyakan oleh panitia. Kayak gitu. FGD itu gak hanya saat rekrutmen. Biasanya ketika ada asesmen di BUMN, Misalkan itu berkali-kali akan ada FGD. Setiap berapa tahun sekali, Mau masuk ke satu jabatan tertentu, Akan ada FGD. Tes lagi. Jadi, Itu menggambarkan sesuatu yang benar-benar real di lapangan ketika kita rapat. Kayak gitu. Nah, Itu saja tips dari UMAMI. Terima kasih telah melihat video ini. Semoga teman-teman sehat selalu. Dan jangan lupa subscribe, like, dan komen agar video ini terus berlanjut. Besok mau bahas apa lagi ya? Nah, kalau teman-teman ada ide, Yuk kita komen di bawah. Thank you so much. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.